KAMU MENANGIS Paman, aku melihat pelangi itu di awan dan aku merasa sangat-sangat takut Kata teman-temanku yang sudah besar, pelangi adalah tanda sesuatu yang buruk telah terjadi Oh, kamu tidak perlu takut pada pelangi itu Paman akan ceritakan bagaimana pelangi bisa muncul Dan mengapa pelangi itu adalah suatu tanda dari janji Allah kepada kita Nah, sekarang dengarkan Beberapa tahun yang lalu, Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi Masgulah hati Allah, berfirmanlah Allah Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi Manusia, juga hewan, binatang melata dan burung-burung di udara Noh seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya Noh hidup dalam hubungan yang akrab dengan Allah Lalu Allah berfirman Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir Buatlah kamar-kamar bertingkat bawah tengah dan atas Engkau beserta anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu akan masuk ke dalam batra itu Dari semua binatang yang halal, ambillah tujuh pasang Sedangkan dari binatang yang tidak halal, satu pasang Juga dari burung-burung yang di udara, ambillah tujuh pasang Karena tujuh hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi ini Empat puluh hari empat puluh malam lamanya Dan segala makhluk yang telah kujadikan itu Akan ku hapuskan dari muka bumi Nah setelah tujuh hari Datanglah air bah melanda bumi Dan pintu-pintu air di langit pun terbuka Hujan turun ke atas bumi Empat puluh hari empat puluh malam lamanya Air semakin tinggi dan bertambah banyak di atas bumi Dan batra itu pun terapung-apung di permukaan air Dan gunung-gunung pun tertutupi Nah demikianlah dihapuskan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi Hanya Nuh yang tinggal hidup dengan semua yang ada bersamanya dalam batra itu Allah memperhatikan Nuh Lalu Allah membuat angin bertiup melintasi bumi Sehingga air mulai surut setelah seratus lima puluh hari Lalu Allah berfirman kepada Nuh Keluarlah dari batra itu Bawalah segala makhluk bernyawa yang ada bersama Biarkan mereka berkembang biak dan bertambah banyak di atas bumi Nuh mendirikan sebuah masbah yang mempersembahkan beberapa ekor binatang yang halal Sebagai kurban bakaran bagi Allah Lalu Allah berfirman Busur pelangiku kutempatkan di awan-awan Dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dengan bumi Tidak akan pernah lagi air menjadi air bah Untuk memusnahkan segala makhluk Nah sekarang kamu sudah mengertikan Onan Kamu tidak perlu merasa takut lagi Pelangi adalah tanda perjanjian Allah Bahwa dia tidak akan pernah lagi membinasakan bumi atau umat manusia dengan air Bagaimana paman bisa tahu tentang kisah pelangi ini? Hahaha Karena paman semu ini ikut serta menolong kakek munuh Untuk membangun batra itu Dan paman menyaksikan langsung air bah Yang menutupi bumi itu Paman tahu bahwa Allah kita adalah Allah dari semua awal yang baru Dan ini adalah pelajaran yang harus kita ambil Pelangi akan mengingatkanmu untuk selalu percaya padanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!